Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Joyo the Explorer channel Oke sahabat semuanya pada kesempatan kali ini kita akan membahas mobil yang sangat keren yaitu Toyota Mirai ini produksi dari mobil Toyota mobil apa itu mobil yang dengan bahan bakar air sebenarnya bukan air lebih tepatnya adalah hidrogen H2O H2 bukan H2O H2O air ya Nah ini menjadi teknologi yang luar biasa men teknologi kekinian yang teknologi masa depan dan ini sudah diluncurkan Oke karena teknologi yang sangat luar biasa maka ini harapannya menjadi suatu yang akan membanggakan dan akan memudahkan dia akan tetapi teknologi itu tidak semudah yang penting teknologi canggih lalu dia pasti akan melenggang dengan begitu saja dengan baik itu tentu saja tidak dia punya tantangan tantangannya apa tantangannya adalah infrastruktur untuk ketersediaan hidrogennya itu sendiri bahkan warga Amerika yang sudah beli mobil ini mereka mengeluh mereka protes ini mobil hidrogen ini membuat Amerika hidup di neraka seperti apa coba kita lihat simak ya iya dia hidrogen power cars in the United States for around ten thousand dollars now that is not fake because actually toyota's they're offering you a discount of fifty percent on the hydrogen cars so twenty five thousand down from fifty thousand now they were originally around 70 thousand but anyway they come down to fifty now they're reducing it out to 25 plus you get fifteen thousand US dollars of kemudian ini hidroken full prices are crazy me when i was shopping around and especially doing a ton of research with one of these because this is not like your average car um what's the infrastructure like how do i fill up what's the pricing i'm pretty sure most of you or you should have untuk infrastruktur yang sangat besar ya misalkan dari Jogja mau ke Jakarta sampai Cirebon habis supply hidrogennya terus gimana maka kalau nggak ada apa untuk beli hidrogen di area-area itu ya dia harus berhenti nggak bisa ngapa-ngapain ya dan itu konyol ya itu sangat konyol sama sama halnya kita pakai mobil biasa mobil tua kemudian sampai Cirebon tahu-tahu kayak saya kemarin putus timing beltnya akhirnya nggak bisa jalan kemana-mana akhirnya besok paginya baru ajak temen bengkel dipenerin itu sama-sama-sama-sama mendapatkan trouble di perjalanan sehingga kita pun harus meninggalkan publik kita untuk cari bantuan kalau ini dari hidrogen Wah itu sangat tapi konyol kalau memiliki ini di saat infrastruktur belum siap beda dengan mobil listrik elektronik vehicle listrik kita di Indonesia sudah teralih listrik ya dari ujung timur sampai ujung barat listrik ready Nah kalau terjadi misalkan bahkan kalau sekarang tempat pengisian listrik itu sudah dipersiapkan di beberapa titik ya banyak SPKLU ya itu sudah dipersiapkan jadi dalam perjalanan itu kita ada kenyamanan karena bisa ngisi listrik di titik-titik perjalanan itu kalau kontoh kepepetnya kok nggak menemu atau masih lebih jauh dengan pengisian itu kita bisa ada solusi misalkan berhenti di orang yang rumahnya besar itu kan berarti listriknya kuatnya besar bisa minta tolong disitu atau ke masjid besar berhenti ngomong sama pengurusnya saya mau butuh bantuan karena saya butuh mengisi beberapa KWH paling tidak untuk bisa kita sampai ke pengisian selanjutnya belikan kuota apa belikan paket listrik untuk apa masjid itu misalkan kemudian diisikan lalu kalian bisa ngecas disitu selalu bisa ada solusinya karena apa listriknya ada walaupun nanti harus nunggu berapa jam itu masalah tapi ada solusi kalau ini kalian keren ini naik ini tapi begitu dapat masalah harus berhenti karena infrastrukturnya belum siap karena mobil ini memang tidak pakai BPM tidak pakai solar tidak pakai bertali pertama pakai hidrogen ya pakai air istilahnya tapi bukan ngambil air lalu masukkan ke dalam tanki kemudian jalan bukan masalahnya bukan itu kalau bisa masukkan air kalau air itu dirubah jadi hidrogen dan dia berjalan Wah itu sudah nggak ada yang bisa ngelain teknologi itu itu pasti akan dikejar semua orang ya walaupun pasti akan mahal tapi ternyata tidak sebetulnya jadinya seperti kayak mobil bahan bakar gas ya PPG jadi dia habis harus berhenti ke stasiun dengan pengisian SPBG ya kemudian dicolok refill bisa jalan lagi ini sama hidrogen itu akan seperti itu maka teknologi ini kalau sudah ready tantangan terberat berikutnya itu adalah mempersiapkan infrastruktur untuk mobil untuk mobil untuk kendaraan ini Oke teman-teman itu informasi ini nggak tahu kapan akan sampai Indonesia kalaupun sampai ini juga akan berat infrastruktur kita masih me menjalankan yang elektronik vehicle ini aja masih PR ya untuk menyiapkan titik-titik pengisian agar para pemilih apa kendaraan listrik ini bisa nyaman melakukan perjalanan jauh tapi ke dari mobilnya pun sudah sudah oke ya semakin kesini produksi dari mobil-mobil listrik itu sudah mencapai jarak tempuh empat ratusan kilometer jadi kalau 400 km itu kalau mau perjalanan Jakarta ke Bandung itu aman ya mau PP isi di rumah full pula pergi nanti pulang lagi sampai rumah ngisi lagi itu aman akan kalau di Jakarta di Bandung sudah ada tempat-tempat pengisian itu banyak tapi untuk spesifikasi mobil keluaran yang sekarang ini sudah sudah memberikan kenyamanan untuk perjalanan yang jauh bahkan kalau mau dari Jawa Tengah ke Jawa Barat atau dari Dukja sampai Jakarta itu pun sudah berani isi full itu dipastikan bisa sampai Jakarta dengan aman ya nanti tinggal isi lagi di sana tapi kalau menggunakan kalian hanya di kota-kota ya itu jauh lebih oke lagi Oke teman-teman pemikian informasi semoga menambah berhawasan kita dan menyambut teknologi masa depan dengan lebih berwawasan Oke terus Joyo the Explorer Channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh